Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Nikmatur Wasidah Dalam video ini, aku akan membuat ini lemper lemper ketan isinya ayam dan ini ketannya ada 3 kilo nah, gimana membuatnya? membuat lemper yang tau sopan santun berukut lemper kampung, ya makanya berukut, ya ini ngukusnya double nah, kita simak yuk membuat isiannya dulu yaitu dari dada ayam untuk ketannya, saya menggunakan 3 kilo ketan akan aku cuci dan direndam rendam 2 jam atau semalaman tergantung ketan yang digunakan disini, siapkan dada ayam karena aku rebus sekitar 1,7 aku kasih kaldu dan juga jahe rebus sampai matang jadi nanti mudah untuk memasaknya ini ayam yang telah direbus sekarang disuir-suir yang air kaldunya jangan dibuang karena nanti akan untuk memasak ini semua disuir-suir dulu mau menumis bumbunya dulu untuk bumbu lempar yaitu bawang merah bawang putih kemiri dan cabai biar pedas ditumis selain itu ada cintan kunyit dan ketumbar serta lengkuas serik bawang bombay dan daun jeruk masukkan cabai setelah yang layu nanti ditumis kembali masukkan lengkuas dan serai masukkan ketumbar dan ini digender masukkan bawang bombay yang telah dipotong dan juga daun jeruk dan bumbu yang telah ditumis tadi ditumis kembali tambahkan sedikit kunyit sekitar 1 sdm teh cintan bubuk setelah beberapa menit aku tambahkan kaldu ayam tadi beberapa sendok dan lanjut dimasak tambahkan garam dan ini ayam yang telah direbus terus dan disuir-suir masukkan ke dalam diolah terus sampai menyusut jangan lupa masukkan santan kalau tidak mau pakai santan juga tidak masalah tidak masalah tapi kalau pakai santan lebih moist terus saja dimasak sampai mengering 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 matang dan disisikan ketan yang direndam lalu ditiriskan lalu ditiriskan setelah ditiriskan aku masukkan ke dalam kukusan untuk di kukus ketannya di kukus sampai tidak berbentuk beras berapa lama? kita lihat biasanya 20 menit untuk santannya saya menggunakan satu liter yang satu liter ini dari dua kotak santan tapi santannya terlalu ini ya kalau ditambahin air kan kental jadi kayak mapyuk gitu nah ini yang kalengan karena butuh satu setengah liter kan ini yang kalengan lebih oke lah lebih halus kalengan tadi hasilnya lebih lebih halus ya ini yang kotak untuk bumbunya gunakan serai serainya digeprek lengkuas juga digeprek masukkan garam 6 sendok teh karena serai lengkuas kalau ada daun pandan dan juga daun jeruk ini disobek-sobek aja nah ini dipanaskan kita lihat ini udah 27 menit karena kan banyak kita lihat masih berbentuk beras apa enggak coba coba ini ini udah gak ampiarkan bawah-bawah gak ampiar karena ini kan sedikit jadinya cepat sudah cukup nah ini ketannya untuk kukusan pertama ya jadi seperti aron nah sekarang ini santannya sudah panas aku masukkan sedikit demi sedikit ke ketannya dan jangan lupa diaduk-aduk kalau ada daun jeruknya gak masalah diaduk perlahan ini warnanya hijau ini dari daun pisang lanjut sampai habis jadi ini santannya separoh dari ukuran ketan kalau ketannya 1 kilo maknanya 1000 gram kan santannya gunakan separohnya jadinya 500 ml karena ini 3 kilo jadi saya menggunakan 1,5 liter ini sudah bercampur semua sekarang masukkan kembali ke kukusan untuk dikukus jangan dipadet-padet ya di eker-eker gini pastikan saat mengadukan santannya benar-benar rata iketannya dikukus lagi benar-benar sampai matang dan ini sudah matang saatnya untuk dibungkusin ini biarkan saja dengan api kecil biar panas kalau panas itu enak membungkusinnya dan ngebentuknya untuk ngebentuk siapkan loyang aku kalasin dengan kertas ya dan itu ketannya langsung saja ditumplek disini nah kayak gitu ambil yang tidak perlu seperti lengkuas serai daun jeruk nah saat masih panas panas gini langsung aja diloyang diratakan ya kalau terlalu banyak ya diambil sedikit mau pakai loyang plastik juga oke nah biar padat jadi enak begitu teman-teman jika terlalu banyak nanti jadi terlalu gede ya jadi dikurangin aja ini ditaruh di piring atau mangkok gitu ini dipadetin gini masih panas gini asik nah sekarang tinggal dipotong-potong motongnya saya bagi gini dan ini fillingnya ambil secukupnya taruh di tengah sekarang tinggal ambil di bulatkan ditekan-tekan pakai sarung tangan enak nah gini semuanya lakukan sampai habis dan setelah digulung-gulung gini dibungkusin seperti ini ya daun pisangnya sudah dicuci bersih dan pastikan punya tusuk gini yang bagian luar di dalam taruh di tengah-tengah dia di pinggir digulung ya gini setelah digulung pastikan daun pisangnya pas kalau enggak pas digunting nah ini kasih penusuk dibalik dibalik kalau terlalu panjang dipotong juga mau dipadatin makanya dipadatin saat saat ngegulung ya jadinya enak gini segitiga nah ini lakukan sampai habis akan aku ambil lagi ini pinggir oke ininya digunting biar enggak terlalu malah sobek oke dilakukan semua sampai habis dan lempernya siap untuk dikukus atau dibakar lebih enak atau masukkan ke dalam freezer sewaktu-waktu mau tinggal keluarkan dan dikukus saatnya untuk dikukus kembali padahal ini udah bisa dimakan ya tapi biar tanak asli lemper kampung ya tahu kalau lemper kota kan enggak begini lemper kota mah daun pisangnya sedikit cuman di pinggir-pinggir atau di tengahnya aja sisanya plastik terlihat kalau kampung gini sopan berukut nah tata semua dan ini ini dikukus sekitar 20-an menit setelah mendidih ini setelah cukup sekarang diangkat harus aku keluarkan karena mau ngukus yang satunya ya di 25 menit tadi saya kukus banyak isinya tapi takutnya nanti jadi ini ya jadi ngelentro atau gimana saya tidurin aja karena penang kalau berdiri nah takutnya jadi ini jadi ngelentro kan lemes jadinya setelah selesai dilapin biar enggak berair dan biarkan dingin jadinya lumayan banyak maklum kan ini 3 kg siap untuk dimasukkan ke dalam kotak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.